Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan bertemu kembali dengan Indocinco Channel Pagi ini kita akan menginformasikan Dan mengajak kawan-kawan bersama untuk melihat Perkembangan tanaman jahe gajah Di salah satu ladang milik petani yang sangat subur seperti ini Kita akan bertanya dan kita akan menggali Informasi bagaimana ini tanaman jahennya bisa seperti ini Apa teknik-tekniknya dan bagaimana perawatannya atau cara budayanya Sehingga tanaman jahennya sangat baik seperti ini Kita akan bertanya dan kita akan mencari informasinya Namun sebelumnya dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe Nah nampak seperti ini kawan Nanti kita kupas Apa ini rahasianya Bisa seperti ini Lihat kawan Rumpunya seperti ini ya Warbiasa ini Ini kekar-kekar Dan calon rimpangnya seperti ini sudah Sudah besar ya Seperti ini Ini sudah nampak sekali Anakannya juga seperti ini Tunasnya maksudnya Rapat ya Sudah rapat sekali seperti ini Sangat luar biasa ini Pertumbuhannya sangat luar biasa seperti ini Calon rimpangnya besar Batangnya Segini nih kawan Sebesar jempol tangan Sejari lebih Ya Kekar sekali Ini sangat baik di perkebunan ini ya Di ladang ini Baik kawan Mari kita segera untuk Menemui petaninya Kita akan explore ya Kita akan gali Kita akan korek keterangannya Eh bagaimana ini Kok bisa jahenya seperti ini Jahenya sangat bagus seperti ini ya Luar biasa sekali ini Ini Saya memang beberapa kali masuk ke Ladang-ladang jahe Ya beberapa hari terakhir ini Untuk Melihat perkembangan tanaman jahe Tapi ini salah satu Tanaman jahe yang sangat baik Sangat super sekali ini Lihat kawan Seperti ini Luar biasa Nah itu petaninya Di atas itu Melakukan Pemupukan Pemupukan Pemupuk diseprot ya Baik kawan ya Kita temui penantinya Assalamualaikum pak Apa kabar sehat pak Alhamdulillah sehat Mohon maaf pak ini Mengganggu pekerjaannya ya pak ya Baik pak Tolong diceritakan pak ini Dijelaskan pada kita ini pak Langkah-langkahnya Sehingga tanaman bapak Sangat baik seperti ini Ya Yang pertama lahan Harus dicangkul dulu Cangkul lagi itu sampai Usia Itu lahan Sampai 3 bulan 3 bulan baru ada Itu musim hujan Baru ditanami Jadi menyiapkan lahan ini Harus Jauh-jauh hari ya pak ya Harus digemburkan Berulang-ulang gitu Berulang-ulang Degemburkan dulu Oh gitu Tidak boleh mepet penanaman ya pak ya Tidak boleh Kurang lebih itu 3 bulan 3 bulan lahan sudah siapkan Oke setelah lahan sudah siap Terus Itu musim hujan Baru ditanami Tanami Ya tanami Terus Satunya pupuknya Pupuk kompos yang Lebih bagus Itu pupuk kandang yang lebih Lebih Baik Tapi itu lebih yang Sempurna itu pupuk Kandang Itu yang banyak-banyak Oh gitu Ya pak Terus Apa Terus Bibit Bibitnya Bibit yang unggul Bibit yang Bagus Bibit Kurang lebih Umur 10 bulan Oh Baru dipanen Sudah tua ya pak ya Kalau tidak milih Ya itu Ada gejala-gejala penyakit Oh gitu Harus milih Disortir Iya disortir Yang bagus Dipanam Terus Pemubukan 2 kali Itu umur 1 bulan Sudah dipupuk Satu bulan Sudah dipupuk ya pak ya Pupuk 2 Pupuk yang kedua itu 2 bulan 2 bulan dipupuk Usaha 2 bulan Umur 2 bulan dipupuk lagi Umur 3 bulan dipupuk lagi Dipupuk lagi Selah-selahnya itu Dikasih pupuk cair Ini 2 kali Oh di pupuk cair juga pak ya Oh gitu Campur ubat Baik pak Keterangannya Ada lagi pak tambahnya Pengendalian bagaimana pak Ini Pengendalian Namanya harus di Ubati Ubati Pakai apa pak ubatnya Ini ubat Iya jelaskan pak Sapu jagad ini Apa pak Sapu jagad Sapu jagad Ubatnya ini Terus apa lagi Saya tambah itu Somo Somo Terus apa lagi pak Antrakol Antrakol Ubat itu Detan gitu ya Ubat jamur Ubat jamur Pointinya kawan ini Dikasih fungisida ya Fungisida Untuk menahan laju Pertumbuhan jamur Sehingga tanamannya Sehat seperti ini Itu pak Ada Lagi pak Itu Apa Apa itu Anak Penanamannya itu Harus yang Rutin yang Membersihkan Oh penyiangan Pengendalian Jadi kawan Disamping Apa ini Pemumpukan yang benar Juga pengendalian Gulma Harus Dibersihkan Rutin Baik pak Terima kasih pak Informasinya pak Semoga tanaman bapak ini Baik baik Sehat ya Sampai jumpa lagi Di lain waktu Terima kasih pak Demikian kawan Laporan kita pada Pagi hari ini Sampai jumpa lagi Di lain waktu Dukung terus channel ini Dengan like Share Dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih pak Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi